Sentimen penaikan rating investasi Indonesia oleh Standard & Poor's bukan hanya memberi angin segar di pasar saham tetapi juga untuk pasar obligasi. Sentimen itu akan membuat kupon obligasi yang diterbitkan emiten lebih murah. PLT CEO PT Sukor Asset Management, Jemipol, memprediksi yield tenor 10 tahun akan turun ke level 6,1% hingga 6,5%. Untuk saat ini belum tentu turun jadi 5,5% karena masih ada fluktuasi kurs. Kupon yang murah akan membuat cost of fund pendanaan menjadi lebih efisien. Peluang kian murahnya kupon obligasi kian kuat seiring dengan adanya potensi masuknya dana asing senilai 5 miliar dolar AS pasca investment grade. Menurut Jemipol, dana itu sudah ada di pihak asing namun mereka menunggu pengumuman rating itu terlebih dahulu. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia, Jemipol memprediksi tren murahnya kupon obligasi akan terjadi selama 6 bulan pasca pengumuman rating.